Di banyak negara lain ada secara khusus dibuat lembaga untuk penataan dapil Reboundary Institution misalnya gitu ya Jadi kita kenapa ya kira-kira begitu? Ya karena ini memang wilayah yang sensitif Jadi memang makin relevan ya Pak Asim ya Kalau ini penataan dapil itu diberikan kepada institusi atau lembaga yang independen Ya saya kira relevansinya ada Penataan daerah pemilihan itu kan bukan semata-mata karena hanya ada tujuh prinsip itu Tetapi karena juga ada dinamika jumlah penduduk yang berubah Jumlah pemilih yang berubah Di dalam persidangan itu bagaimana respon pemerintah dan DPR? Ya pemerintah sudah memberikan keterangannya juga Pak Hadar Dan kalau pemerintah pun merasa yang existing sekarang ya regulasi yang sekarang dengan lampirannya itu Itu tidak masalah Kalau DPR memang belum hadir Pak Arief Jadi dua kali persidangan DPR belum hadir dan nanti sidang selanjutnya masih menemukan Sudah dua kali persidangan dipanggil belum hadir Kita berjumpa kembali di dalam election integrity talk yang diselenggarakan oleh Netgrid Bekerjasama dengan Tribune Network Nah topik kita siang hari ini adalah perbutan kursi dalam alokasi kursi dewan dan penataan dapil Nah tribuners, teman negeri, warga pemilih semua dan teman-teman jurnalis di ruang zoom Untuk diskusi media kali ini Kita sudah mengundang dan sudah hadir di ruangan kita Dua orang yang tidak asing lagi Mereka adalah orang-orang yang paham betul tentang pemilu Yang pertama adalah Ibu Direktur Saya biasa memanggil Mbak Nimis atau Mbak Hoirun Nisa Nur Agustyati Adalah Direktur Perludem Organisasi Masyarakat Sipil yang gigih sekali, rajin sekali untuk melakukan pembenahan pemilu kita Dan yang kedua adalah juga Direktur, Bapak Direktur Politik Hukum dan Hankam Iya, Pertahanan dan Keamanan Oh, Pertahanan dan Keamanan Oh, Pertahanan dan Keamanan, Hankam Brin ya Mas Muhammad Nurhasib Selamat datang para narasumber semua Jadi kita bahas tentang Pemilu Iya, tentang pemilu tapi lebih spesifik mas Iya, yaitu tentang alokasi kursi dewan-dewan ini ya Dewan di daerah khususnya walaupun juga ada di DPR RI dan juga tingkat provinsi Iya Dan penataan dapilnya Penduduk bertambah Daerah bermekaran Khususnya yang sangat semangat ini adalah DPR RI membentuk daerah kita Daerah baru di daerah Papua ada tiga Papua Barat ada satu Jangan lupa kita punya ibu kota Nusantara yang baru ya Di Kalimantan Nah, ini semua berdampak kepada Perlunya alokasi kursi di dewan-dewan dan penataan dapilnya Nah, mari kita mulai Dan partner saya yaitu Mas Ari Budiman Mantan ketua KPU kita Periode 2017-2022 ya Mas ya Silahkan Mas, lemparkan pertanyaan Halo kawan pemilih NetGrid Tribuners semua Biasanya saya harus belajar dulu Sama Pak Hadar kalau mau bertanya Tapi kali ini saya sudah disodori Langsung suruh bertanya Mas Asim dan Mbak Ninis Jadi saya biasa memanggil Mas Asim Ini senior saya Biasanya Kalau masuk tahapan penataan dapil Saya sering Dapat telepon Dapat pesan Mas, nanti dapilnya begini aja Mas, nanti dapilnya jangan menyulitkan Pokoknya macam-macam lah Pesan-pesan itu Nah, 2024 Sudah di depan mata nih Kompetisi pasti akan sangat ketat Menurut Mbak Ninis dan Mbak Sasim Bagaimana dapil yang sekarang ada Yang sudah diatur dalam Undang-Undang 7 2017 Ini sudah sesuai enggak? Kalau memang ada yang tidak sesuai Perlukah dilakukan penataan ulang Saat ini? Atau harus kita biarkan dengan Pola dan situasi yang ada sekarang? Saya lebih dulu mempersilahkan Mas Asim dulu deh Silahkan Mas Asim Ya, jadi kalau kita lihat Soal pendapilan ini Kalau pemilu enggak ada dapil Kan enggak bisa dilakukan Karena prinsip daerah pemilihan itu Diadopsi dari sebagian prinsip Mayoritarian Nah, kalau dalam sejarah pemilu di Indonesia Itu kan sebenarnya dapil itu Awal-awal mulai sedikit diperkenalkan di 99 Kemudian mulai masuk 2004 2004 itu kalau tidak salah Yang melakukan seluruh desain Pengataan dapil itu adalah KPU 2004 Ya, 2004 Murni diserahkan ke KPU Nah, kemudian di 2009 Sampai dengan 2014 Itu khusus untuk DPR dan Provinsi Itu sebagian ke Sebagian besar ya Ke DPR Karena undang-undang Atau pembuat undang-undang menjadi lampiran Nah, apakah sudah tepat atau tidak Itu harus diukur Dari beberapa prinsip Nah, sebenarnya di undang-undang pemilu kan Sudah ada beberapa prinsip ya Mas Hadar ya Ada tujuh prinsip Ada kesetaraan nilai suara Kemudian Proporsionalitasnya seperti apa Keadilan nilainya seperti apa Dan lain sebagainya Sampai dengan nanti Kohesifitasnya Kekompakannya Compatible dengan sejarah sosial Dan lain sebagainya Nah, kalau dilihat dari situasi pendapilan Yang kemudian itu menjadi lampiran Di dalam undang-undang Sebenarnya problemnya Kita tidak pernah tahu Argumentasi penempatan dapil Pada saat perubahan konversi dari 2004 ke 2009 2014 dan nanti 2019 dan 2024 itu Apa sebenarnya Argumentasi utamanya Karena soal dapil itu bukan semata-mata membagi kursi ke daerah-daerah Misalnya untuk DPR itu Misalnya 77 Kemudian 79 ya 80 80 sekarang Sekarang 80 Dan lain sebagainya itu bukan hanya soal itu Tetapi dia juga harus mempertimbangkan Yang paling penting Yang sebenarnya prinsipnya Harusnya Pemain itu tidak boleh mengatur lapangan Kan itu Ibarat lapangan sepak bola Kalau pemainnya ikut mengatur lapangan Maka pembagian klaster lapangannya Bisa jadi bias Oleh karena itu idealnya Harus diserahkan kepada pembuat undang-undang Pelaksana Pelaksana undang-undang Wasitnya lah Ya wasitnya Wasitnya kan KPU Komisi Pemilihan Umum Dalam hal ini Disebut sebagai lembaga yang independent Jadi kalau belum ideal Belum ideal Di dalam konteks Siapa yang harus melakukan penataan Karena unsur partisan Itu lalu muncul Sebagai contoh Misalnya begini Perdebatan tentang 15 Kursi Tambahan Dari 200 Eh 560 Ke 575 Itu ditawar-tawarkan Kalau tidak salah Mbak Nenis ya Mana yang mau nambah ini Daerah mana Akhirnya ada 15 Daerah Yang kemudian beberapa 15 kursi itu ditambah di Beberapa wilayah saja Dan itu akhirnya gak ideal gitu ya Kemudian kalau disebut ideal atau tidak Itu kan selalu perlibatannya muncul begini Apakah prinsip Kota kursi itu Disebarkan ke seluruh wilayah Provinsi Itu harus imbang atau tidak Antara Jawa dan luar Jawa Kalau dulu misalnya masih ada yang 45% Dengan 55% Sekarang sudah mulai agak mendekati ya 50-50 gitu Nah Pertanyaannya Pertimbangan-pertimbangan ini Itu apakah berdasarkan pada pertimbangan yang ada di dalam undang-undang Ataukah pertimbangan kepentingan politik Kepentingan politik dalam hal ini adalah Kompetisi antar partai Yang kemudian selalu Selalu apa ya Istilahnya itu diperlibatkan gini Ini menguntungkan partai besar Partai kecil Partai menengah Atau seperti apa Jadi kalau disebut ideal atau tidak Belum Kenapa belum Karena evaluasi secara Secara apa ya Kalau di dalam Tata kelola pemilih itu kan Sudah ada kaidah-kaidah ya Di dalam menyusun daerah Pemilihan Teorinya apa Menghindari Dari mandarinnya seperti apa Dan sebagainya itu kan sudah ada Kemudian Proporsionalitas Disproporsionalitasnya kan Sudah ada Perdebatan Saya kira Mas Didi Di Perludem yang dulu mulai Mempersoalkan Kok beberapa daerah di Jawa juga Under Representatif Ada yang over Nah itu kan juga masih terjadi Oke Mas Hasim Setidaknya saya mencatat dua hal nih Mbak Ninis ya Pertama Ini belum ideal Belum ideal Kedua Jangan-jangan Ini ada politik Atau strategi Untuk dapat kemenangan Kalau Menurut caratan Perludem nih Daerah mana sih yang gak ideal Ini Di antara 80 Dapil Ini untuk yang DPR RI ya Jangan-jangan lebih banyak yang gak ideal Dibandingkan yang ideal Misalnya begitu Ada catatan gak dari Perludem Mana saja yang gak ideal Ya mungkin ini secara umum dulu ya Pak Arief Sebenarnya kalau kita bicara daerah pemilihan kan Ini bukan sekedar Tadi Pak Hasim sampaikan Bagi-bagi arena kompetisi gitu ya Tapi daerah pemilihan itu kan juga Media representasi Konstituen dengan wakilnya Misalnya saya dari Depok Provinsi Jawa Barat Jawa Barat 6 Kursinya ada 6 Nah 6 orang yang terpilih dari Jawa Barat 6 itu Betul-betul merepresentasikan Depok dan Bekasi gitu ya Jawa Barat 6 itu kan Depok dan Bekasi Nah itu sudah mencerminkan apa ya Kan salah satu prinsip yang tadi Pak Hasim sampaikan Sesuai dengan komunitas yang ada di sana gitu ya Misalnya ada wilayah-wilayah Misalnya di Kalimantan ada etnis Dayak, Kutai gitu ya Itu terrepresentasi tidak dengan wakilnya di daerah pemilihan itu Nah memang kalau pertanyaannya soal ideal atau tidak ideal kan Apa ya kita tuh selama ini Kalau bicara alokasi kursi daerah pemilihan Publik tuh ya udah terima aja gitu Misalnya Jawa Barat 6 kursinya 6 Jawa Barat secara provinsi kursinya 91 Jawa Timur 87 Tanpa kita Apa ya Menghitung kembali tadi Dari sisi proporsionalitas Sudah sesuai atau belum sih gitu Ini sesudah Warga Jawa Barat misalnya yang penduduknya mungkin hampir 50 juta 91 orang itu sudah Mampu nggak mewakili warga Jawa Barat gitu Termasuk juga dengan provinsi yang lainnya Nah memang kemudian ketika Proses dari alokasi kursi ini Masih belum terlihat Sudah betul-betul ada representasi Atau setara Antar provinsi gitu Karena ada provinsi yang Kursinya kurang Ada provinsi yang kursinya Lebih gitu ya Misalnya daerah yang pernah mekar ya Contoh Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan kan waktu itu pernah mekar Menjadi Sulawesi Barat Harusnya kan ya kalau namanya daerah mekar Daerahnya Lepas gitu ya Penduduknya pun juga ikut daerah baru Tapi jumlah kursinya ternyata tetap sama Atau Kalimantan Timur yang waktu itu mekar Jadi Kalimantan Utara Harusnya kan ya berkurang gitu ya Kursinya terdistribusi daerah baru Karena kan penduduknya kan juga ikut Tapi Apa ya ini Kalau kemarin ketika Ya kami sempat judicial review Pak Rahman sampaikan Nambah kursi mau Kurang kursi gak mau gitu Berkurang kursinya gak mau Jadi Apa Dari sisi pendistribusian itu Masih belum rata Itu dari sisi alokasi kursi Kalau dari sisi daerah pemilihannya Kita Dengar misalnya tau istilah Dapil Superman gitu ya Atau yang loncat gitu ya Jawa Barat 3 Bogor yang kemudian gabungnya sama Cianjur gitu Itu menjadi Yang Ya itu terus Terus Berulang gitu Kalau misalnya gini Sering juga sih Saya mendengar begini orang Wah Ini nanti kalau kursinya dikurangi Ribut orang di daerah itu Udah lah Pokoknya supaya gak ribut Ditambah aja Gitu kan ya gitu ya Jadi Mas Azim Sebetulnya Kursi yang ada sekarang Itu kelebihan Atau kurang sebetulnya Nah ini memang Jadi pertibatannya 575 Itu kira-kira Menghitungnya dari mana Kita ini kan selalu Tidak punya Argumentasi awal Ketika menetapkan Jumlah anggota DPR 400 500 Sampai dengan 575 Kalau beberapa Pengertian dari Pengalaman beberapa negara Yang disebut dengan Akar Akar 3 itu ya Akar Bahwa kalau ibarat tubuh Maka yang kepala itu Tidak mungkin melebihi Yang lain Jumlahnya Cuman berapa idealnya Sebagai perwakilan Representasi dari Jumlah Katakanlah Kalau misalnya Jumlah penduduknya itu Katakanlah 250 Atau 270 juta Itu kira-kira Mau dihitung berapa Nah Selain Problem Argumentasi Jumlah Ya Apa Fondasinya itu Apa Yang penting Sebenarnya Bukan hanya itu Soal Jumlah Oke Bisa kita Berdebatkan Tetapi Sebenarnya Yang tadi Disampaikan oleh Mbak Ninis Ini representasi Siapa Kalau Menggunakan Sistem Proporsional Berarti Dia representasi Orang Tapi Kita ini Tidak pernah Clear Tidak pernah Clearnya Begini Ada representasi Orang Ada representasi Daerah DPD Tapi DPDnya Tidak kuat DPDnya Hanya simbolik Karena Kewenangannya Kewenangannya Lemah Tapi Proses Untuk Mencapai Kursi Itu Sangat Sulit Sangat Besar Seperti Prof Jimli Di Jakarta Itu harus Mengumpulkan 600-700 ribu Di beberapa Tempat Ada yang Satu Komah Sekian Juta Pemilih Tapi Dia tidak Punya Ini Nah Sebenarnya Yang perlu Kemudian Ditata Bukan Saja Sekedar Jumlah Tapi Juga Ini Representasi Representasi Yang Sifatnya Proporsional Jadi Orang Mewakili Orang Kalau Dulu Di dalam Prinsip Daerah Pemilihan Itu Harusnya Yang Mewakili Itu Orang Yang Pernah Domisili Di Situ Di Pemilih 99 Itu Pernah Diterapkan Itu Karena Daerah Pemilihan Itu Mengambil Sebagian Prinsip Distrik Makanya Orang Itu Minimal Pernah Domisili Di Situ Supaya Tahu Supaya Tidak Tetapi Ini Kan Kemudian Ditarik Menjadi Urusan Pusat Semuanya Ditentukan Oleh Urusan Pusat Padahal Kalau Kita Dan Terkait Dengan Jumlah DPR Anggota DPR Daerah Pemilihan Kita Ini Kan Berlapis Mas Arief Ada Yang Lapis Kabupaten Kota Ada Yang Lapis Provinsi Ada Yang Lapis Nasional Tapi Jangan Dilupakan Kita Menganut Sistem Pemilu Serentak Maka Dipayungi Daerah Pemilihan Yang Lebih Luas Seluruh Indonesia Apa Yang Disebut Sebagai Presidensialisme Jadi Daerah Pemilihan Presiden Nah Kalau Arena Pengaturan Dapil Itu Semata-mata Hanya Dibatasi Pada Beberapa Hal Yang Tadi Katakanlah Tujuh Dan Kohesivitas Itu Tidak Pernah Dipertimbangkan Sebagai Salah Satu Poin Utama Kita Harus Sadar Bahwa Di Daerah Pemilihan Itu Harusnya Ada ruang-ruang Kompetisi Ideologis Yang Mencerminkan Basis Partai Politik Satu Dengan Yang Lain Tapi Kalau Kita Lihat Beberapa Perkembangan Kecenderungan Di Pemilihan 2014 Ada Beberapa Daerah Yang Cenderung Daerah Pemilihan Itu Bukan Beragam Ada Yang Semi Tapi Ini Mulai Mengerucut Mengerucut Itu Apa Istilahnya Itu Satu 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 Kohesi Satu Seperti Katakanlah Mohon maaf Seperti Bali Bali Itu Ketika Ditetapkan Satu Daerah Pemilihan Untuk DPR Yang Kemudian Dia Adalah Bukan Representasi Dari Yang Beragam Maka Kecenderungannya Adalah Ada Pemenang Pemilu Itu Hampir Mengambil Mendekati 100% Pada Satu Partai 60-70 Anggota DPRD Di Tingkat Homogenitas Homogenitasnya Itu Nah Ini Juga Berbahaya Sebenarnya Karena Pada Prinsipnya Daerah Pemilihan Itu Kohesifitasnya Harus Mewakili Beberapa Sejarah Sosial Sejarah Politik Ideologi Dan Sepak Walaupun Itu Bukan Sesuatu Yang Mudah Artinya Harus Berangkat Dari Keadaan Sesungguhnya Jadi Kalau Memang Masyarakat Disitu Homogen Dan Pilihannya Juga Homogen Tidak Ada Maknanya Juga Kalau Kita Mengotak Tidak Tidak Tepat Juga Boleh Saya Saya ingin Mengingatkan Pak Ada Teman-teman Media Diskusinya Makin Menarik Dan Makin Mendalam Kalau Nanti Ada Pertanyaan Yang Ingin Diajukan Silahkan Bisa Rish Hand Bisa Juga Dituliskan Di chat Mudah-mudahan Nanti Teman-teman Bisa Menginformasikan Ke kita Untuk Dijawab Oleh Para Narasumber Juga Mohon Dipastikan Tadi Ada Yang Mengirimkan Pesan Bahwa Gambarnya Katanya Belum Kelihatan Mudah-mudahan Teman-teman Di Zoom Sudah Bisa Ya Baik Terima kasih Ini Mas Hasim Memang Dari Dulu Saya Kenal Sangat Serius Tapi Itu Bagus Jadi Kita Belajar Apa Isinya Dan Ternyata Memang Persoalan Di Dapil Ini Banyak Itu Juga Yang Saya Duga Membuat Teman-teman Perludem Ini Melakukan Judicial Review Secara Sederhana Atau Ringkas Apa Sebetulnya Yang Mendorong Teman Perludem Ini Melakukan Judicial Review Ya Sebetulnya Berangkat Dari Kondisi Yang Tadi Belum Ideal Kan Gini Sebetulnya Kan Mungkin Banyak Di Luar Sana Yang Selalu Bilang Kenapa Selalu Ke MK MK Selalu Jadi Seperti Way Out Ketika Kita Merasa Tidak Puas Dengan Produk Hukum Dalam Hal Ini Undang Undang Nah Kan Kenapa Enggak Advokasinya Ke DPR Atau Kepemerintah Sebagai Pembuat Undang Nah Sebetulnya Itu Kan Bukan Yang Tidak Kami Coba Gitu Ya Pak Arief Kan Kita Selalu Mencoba Ketika Ada Ruang Merevisi Undang Undang Pemilu Ruang Itu Selalu Kita Gunakan Nah Tetapi Memang Tadi Kalau Kita Apa Ya Mengadvokasi Isu Daerah Pemilihan Selama Ini Ketika Ada Revisi Undang Undang Pemilu Itu Kan Yang Selalu Dibahas Itu Lebih Kepada Besarannya Magnitudenya Ini Mau 36 Apa Mau 3 Sampai 8 Mau 3 Sampai 10 Dan Itu Sifatnya Politis Kan Karena Fraksi-fraksi Di DPR Pasti Sudah Berhitung Kalau 3 Sampai 6 Kursi Yang Saya Dapat Berapa 38 Berapa 30 Berapa Tapi Tidak Ada Diskusi Atau Mungkin Jarang Sekali Diskusi Soal Tadi Memastikan Representasi Secara Proporsional Itu Tidak Pernah Jadi Isu Yang Didiskusikan Secara Intensif Ketika Pembahasan Undang-Undang Pemilu Kalahkan Diskusinya Sama Misalnya Kalau Bahas Undang-Undang Pemilu Mau Terbuka Mau Tertutup PT Naik Turun Tapi Diskusi Ini Hanya Sebatas Dibesarannya Saja Kita Melihat Lalu Ini Mau Sampai Kapan Seperti Ini Kita Apalagi Di Periode Sekarang Revisi Untuk Undang-Undang Pemilu Kan Tidak Dilakukan Keputusannya Tetap Menggunakan Undang-Undang Yang Lama Dan Kemudian Ada Banyak Momentum Misalnya Contoh DPRD Provinsi DPRD Provinsi Kan Sekarang Masuk Sebagai Lampiran Undang-Undang Pemilu Nah Kalau Di Provinsi Itu Kan Ada Untuk Kursi DPRD Provinsinya Sudah Ditentukan Dari Jumlah Penduduk Misalnya Rentang Nol Sampai Penduduk Kursinya Sekian Maksimal Itu 120 Kalau Di Atas 20 Juta Nah Salah Satu Provinsi Misalnya Provinsi Banten Berdasarkan Lampiran Itu Lampiran Yang Ada Di Undang-Undang 7 Dia Kursinya 85 85 Itu Kalau Direntang Penduduk 9 Juta Sampai 11 Juta Kursinya 85 Nah Tapi Berdasarkan Sensus Penduduk 2020 Penduduk Banten Itu Bertambah Jadi 11,9 Juta Hampir 12 Juta Nah Itu Harusnya Masuk Rentang Yang Selanjutnya Yang Dia Bisa Dapet Kursi DPRD Itu 100 Kursi Nah Tapi Karena Sudah Dikunci Di Undang-Undang Pemilu Ya Nggak Bisa Kan Padahal Haknya Warga Banten Untuk Kemudian Wakilnya Bertambah Jadi 100 Orang Warga Banten Warga Banten Beratikan Itu Bisa Anu Bisa Disuarakan Sudah Mulai Bukan Warganya Terus Bagaimana Jalan Keluarnya Ya Kan Dikunci Di Undang-Undang Nah Kalau Kami Memang Salah Satu Pasal Yang Kami Ujikan Memang Terkait Lampirannya Itu Pak Hadar Jadi Akhirnya Kita Tidak Bisa Apa Ya Udah Nggak Bisa Di Apapain Artinya Ini Padahal Mungkin Bukan Banten Yang Berdasarkan Hasil Sensus Penduduknya Bertambah Termasuk Juga Tadi Ada Momen Pemekaran Provinsi Daerah Otonom Baru Di Papua Ada Tiga Apa Papua Yang Awalnya Sepuluh Kursi Di Undang-Undang Itu Satu Daerah Minimal Tiga Ini Bertambah Tiga Jadi Kalau Tiga Provinsi Baru Ini Masing-masing Tiga Artinya Provinsi Induk Tinggal Satu Kursinya Ini Mau Gimana Ada Lagi Pertanyaan Kursi DPR 575 Ini Mau Ditambah Jadi Ditambah Lagi Atau Dikurangi Karena Kata Mas Asim Ini Sudah Over Represented Nah Karena Apa Kita Sudah Kunci Semua Itu Akhirnya Ya Apa Kan Ini Seolah-olah Jadi Yaudah Toh Bisa Perpu Selalu Perpu Kalau Mentok Perpu Mentok Perpu Padahal Kalau Ini Apa Tadi Diserahkan Kepada KPU Prinsipnya Diatur Di Undang KPU Yang Menata Mau Ada Daerah Pemekaran Saya Rasakan Sudah Tinggal Ditata Tulang Saja Saya Ingin Menanyakan Ini Kan Tadi Disebut Ini Tidak Ideal Ini Tidak Tepat Atau Bahkan Mungkin Telah Terjadi Penyimpangan Sebetulnya Prinsip Apa Yang Paling Sering Atau Paling Banyak Disimpangi Dalam Proses Penataan Dapil Kalau Saya Melihatnya Begini Mas Arief Ini Menarik Untuk Didiskusikan Dalam Konteks Untuk Evaluasi Yang Lebih Baik Jadi Misalnya Begini Kalau Misalnya Ada Prinsip Kesetaraan Nilai Suara Itu Pertanyaannya Begini Yang Setara Itu Satu Wilayah Antar Dapil Satu Wilayah Atau Antar Dapil Seluruh Wilayah Nah Pertanyaan Begini Kalau Membandingkan Kesetaraan Nilai Itu Apakah Dapil DKI Dengan DKI Di Internal DKI Saja Atau DKI Dengan Di Jawa Barat Dengan Ini Bukan Idealnya Semua Mas Nah Idealnya Semuanya Harusnya Idealnya Semuanya Itu Bisa Untuk DPR Tetapi Yang Ketika Masuk Ke Daerah Pemilihan DPRD Dan DPRD Kabupaten Kota Itu Rentang Perbandingannya Kan Antara Wilayah Yang Sama Bukan Dengan Wilayah Daerah Pemilihan Yang Lain Di Provinsi Yang Lain Atau Di Kabupaten Yang Lain Akibatnya Muncul Karena Yang Digunakan Pembaginya Itu Adalah Kursi Atau Jumlah Penduduk Dibagi Kursi Maka Maka Ketemu Angka Pembagi Bahwa Kesetaraan Nilai Itu Sama Dengan Bilangan Pembagi Pemilih Dulu BPP Problemnya Maka Bisa Berbeda Beda Antara Satu Dapil Misalnya Dapil Kabupaten A Di Provinsi Jawa Barat Dibandingkan Dengan Dapil Yang Sama Karena Pembaginya Berbeda Maka Nilai Kursinya Bisa Berbeda Apakah Tafsir Undang Undang Yang Disebut Nilai Kestaraan Nilai Suara Itu Per Segmen Wilayah Itu Ataukah Antar Wilayah Juga Itu Juga Belum Clear Menurut Saya Sampai Hari Ini Kalau Mau Antar Segmen Wilayah Segmentasi Wilayah Maka Idealnya Pembaginya Bukan Menggunakan Pembagi Kuota Bilangan Pembagi Pemilik Tapi Gunakan Divisor Yang Digunakan Oleh Sistem Proporsional Itu Baru Problem Pertama Yang Kedua Keadilan Wilayah Keadilan Wilayah Keadilan Wilayah Itu Begini Oke Kalau Kemudian Basisnya Itu Jawa Dan Luar Jawa Apakah 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 Memang Ini Yang Paling Tepat Untuk Menghitung Basis Perbandingan Di Dalam Menentukan Sebaran Kota Kursi Selama Ini Hitungan Kita Kan Terlalu Dikotomi Jawa Luar Jawa Adakah Model Lain Yang Bisa Kita Pertimbangkan Dari Lokasi Lokasi Seluruh Provinsi Itu Sehingga Perbandingannya Itu Tidak Dikotomis Yang Ketiga Terhadap Daerah-daerah Baru Saya Memberikan Catatan Khusus DKI DKI Itu Hanya Punya Perwakilan Level Provinsi Kabupaten Kotanya Tidak Ada Gak Gak Bapak Juga Kan Diatur Dalam Undang Undang Dia Ibu Kota Kalau Ibu Kotanya Tidak Maka Dia Harus Ada Representasi Di Kabupaten Kota Berarti Ada Pemilu Tidak Harus Kalau Undang Tidak Dirubah Dia Bisa Menuntut Mas Hadar DKI Bisa Menuntut Yang Lain Punya Ada Wali Kota Ada Bupati Yang Punya Ini Ada Komentar Menurut Saya Perlu Dicermat Ya Nemi Warga DKI Betul Ini Warga DKI Makanya Saya Agak Nyerobot Tadi Tetapi Semua Ini Apapun Pembentukan Dapil Semua Ada Prinsip Yang Harus Dipenuhi Termasuk Juga Ini Jadi Haruslah Adalah Landasan Hukumnya Sementara Landasan Hukumnya Ini Belum Berubah Terkait DKI Misalnya Ini Posisinya Masih Ibu Kota Terus Kemudian Apakah DKI Yang Sudah Menjadi Tidak Ibu Kota Lagi Kota Madianya Akan Punya DPRD Atau Tidak Posisinya Masih Punya Pemilihannya Masih Dua Putaran Dan Seterusnya Tapi Saya Ingin Kembali Lagi Tentang Judicial Review Itu Kan Salah Satunya Upaya Mengembalikan Siapa Yang Melaksanakan Kewenangan Untuk Menentukan Penetapan Alokasi Kursi Dewan Ini Dan Juga Dapil Nah Selama Ini Bagaimana Kalau Tidak Salah Sudah Hadir Pihak Terkait KPU Respon KPU Gimana Atau Sempat Tidak Ada Hakim Menanyakan KPU Bagaimana Ingin Dengar Juga Kita Para Para Pendengar Kita Ini Atau Pemirsa Kita Ingin Mendengar Jadi Memang Sidangnya Sudah Sampai Tahap Mendengarkan Keterangan Dari Berbagai Pihak Pemerintah Pihak Terkait KPU Dan Juga Ahli Yang Kami Hadirkan Sebagai Pemohon Siapa Saja Ahlinya Ada Prof Ramlan Surbakti Dan Pak Didik Suprianto Nah KPU Sudah Memberikan Keterangannya Pak Arief Dan Memang Kalau Dari Majelis Hakim Sempat Menanyakan KPU Kalau Ini Diserahkan KPU Apakah Menambah Beban Kerja Teman-teman Penyelenggara Pemilu Dan Itu KPU Menyatakan Dan Memang Sekarang Beberapa Waktu Lalu Pindagri Sudah Menyerahkan DAK 2 Yang Menandakan Sudah Mulai Penataan Daerah Pemilihan Daftar Pemilih KPU Merasa Sudah Mulai Tahap Jadi Tadi Ada Konsen Waktu Dan Juga Beban Kerja Nah Tapi Kalau Menurut Kami Sebetulnya Sebetulnya Kan Kalau Dari Apa Ya Daerah Pemilihan Ini Kan Idealnya Sudah Harus Siap Sebelum Pencalonan Ya Pencalegan Ya Pendaftaran Caleg Itu Masih Masih Bisa Mengejar Sampai Pendaftaran Itu Dan KPU Bukan Tidak Punya Pengalaman Sebetulnya Kan Dalam Mengalokasikan Kursi Dan Menata Dapil Karena 2004 Itu kan Semuanya KPU Mulai DPR RI Sampai DPRD Kabupaten Kota Dan Apa Ya Tadi Dia Bukan Tidak Punya Pengalaman Ini Lembaga Yang Mandiri Independen Saya Rasa Dukungan Sekretariat KPU Pun Sudah Pengembangan Aplikasi Jawan Pak Arief Sudah Ada Sudah Si Dapil Itu Jadi Menurut kami KPU Mampu Melakukan Itu Saya Bikin Kita Punya Pengalaman 2014 Saya Dan Pak Adar Saya Ingat Kita Menyusun Dapil DPRD Kabupaten Kota DPRD Provinsi 2019 Kerjaan Kami Lebih Ringan Tapi Kami Punya Sistem Yang Sangat Mudah Tapi Apa Argumentasi Paling Signifikan Mereka Mungkin Terkesan Jangan Kami Didugaskan Itu Hanya Karena Penambahan Beban Karena Kalau Melihat Jadwal Sebetulnya Tidak Menambah Beban Karena Memang Ada Jadwal Untuk Menyusun Jadwal Dan Bahkan Menurut Saya Pengalaman Selama Ini Kalau Diperlukan Perubahan Jadwal Itu Biasa Juga Dilakukan Yang Terpenting Menjelang Tahapan Pencalonannya Dimulai Karena Pada Tahap Itulah Akan Di Assign Calon Yang Akan Kesini Siapa Kesitu Siapa Kira-kira Begitu Itu Bisa Saja Disesuaikan Kira-kira Begitu Memang Terasanya Itu Pak Arief Karena Memang Saya ingat Ketika Sidang Saat Mendengarkan Keterangan Ahli Itu Hari Kamis Dan Hari Jumat Memang Penyerahan DAK Itu Jadi Memang Besok KPU Memang Concernya Itu Ini Sudah Mulai Besok Tahap Dimulai Besok Penyerahan DAK 2 Sudah 14 Oktober Sudah Dimulai Besok Jadi Ada Concern Waktu KPU Merasa Menambah Beban Yang Menurut Kami Sama Pak Arief Tahap Ada Ruang Tersedia Yang Penting Sebenarnya Ini Mas Arief Prinsip Penataan Daerah Pemilihan Itu Kan Berkesinambung Artinya Kalau Berkesinambung Itu Kan Tidak Semuanya Dibongkar Mana Yang Dianggap Potensial Perlu Diperbaiki Representasinya Seperti Apa Atau Karena Memang Ada Sesuatu Yang Perlu Diubah Kalau Sinambung Terus Padahal Jumlah Penduduk Berubah Pemekaran Terjadi Sinambung Terus Masalah Juga Kesinambungan Jangan Diartikan Tetap Tetapi Dinamis Yang Perlu Ditata Artinya Jangan Sampai Nanti Misalnya Tahun Pemilu 2014 Ada Sebagai Daerah Pemilihan Tapi Tiba-tiba Hilang Gabung Dengan Yang Lain Lagi Itu Tidak Berkesinambungan Tapi Penataan Itu Dalam Rangka Untuk Apa Yang Sudah Ada Dilakukan Review Evaluasi Tidak Semuanya Dibongkar Mana Yang Hanya Butuh Jadi Sebenarnya Kalau Alasan Beban Kerja Kurang Terlalu Jadi Kira-kira Alasannya Apa Di Banyak Negara Atau Pengalaman Kita Sendiri Dulu Kan Dihandle Sama KPU Sebagai Lembaganya Mandiri Di Banyak Negara Lain Ada Secara Khusus Dibuat Lembaga Untuk Penataan Dapil Reboundary Institution Misalnya Jadi Kita Kenapa Ya Karena Ini Memang Wilayah Yang Sensitif Tadi Mas 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 Ini Soal Siapa Memperoleh Apa Mempertahankan Apa Dan Juga Kepentingan Partai Kalau Nanti Digeser Sedikit Itu Kira-kira Saya Menang Atau Tidak Kalau Gitu Pertanyaan Dilanjutkan Begini KPU Sebetulnya Siap Di dalam Persidangan Bagaimana Respon Pemerintah Dan DPR Pemerintah Sudah Memberikan Keterangannya Juga Pak Hadar Dan Kalau Pemerintah Merasa Yang Existing Sekarang Regulasi Sekarang Dengan Lampirannya Itu Tidak Masalah Jadi Posisinya Pemerintah Mempertahankan Pasal Itu Dan Kalau DPR Memang Belum Hadir Pak Tidak Tidak Sibuk Tapi Ada Lagu Jangan Sampai Tiga Kali Mudah Mudah Yang ketiga Nanti Tapi Perludem Pernah Karena Ini Proses Melalui Proses Persidangan Perludem Yang Dipilah Pilah Ini Dianggap Bukan Sebagai Prioritas Untuk Ditata Mungkin Tadi Menjaga Kesinambungan Ini Komentar Mbak Asim Ini Mewakili Pemerintah Baik Kita Lanjut Mas Arief Dan Mbak Ninis Mas Asim Terutama Yang terkait Dengan Terbentuknya Atau Adanya Pemekaran Jadi Kita Tahu Ada Tiga Provinsi Baru Di Papua Di Papua Dan Ada Satu Provinsi Di Papua Barat Menjadi Papua Barat Dan Kemudian Juga Ada Ibu Kota Negara Atau Nusantara Yang Baru Nah Hal Ini Kemudian Mengakibatkan Harus Ditata Dapil Dapil Ini Nah Misalnya Saja Di Papua Di Papua Itu Kan Dapilnya Punya DPR RI Ada Sepuluh Kursi Kemudian Sekarang Karena Ada Tiga Provinsi Baru Maka Dia Menjadi Dengan Yang Awal Itu Menjadi Empat Provinsi Nah Kalau Sepuluh Padahal Ada Kalau tidak Salah Di undang-undang Ada Satu Provinsi Sekurang-kurangnya Tiga Jadi Kalau Sepuluh Dibagi Menjadi Empat Ini Kurang Jadi Harus Ada Perubahan Undang-undang Dalam hal ini Oke Yang teknis Dulu Misalnya Jadi Menjadi Pertanyaan Landasan Untuk Menata Ini Itu Kan Jadi Belum Ada Diperintahkan Di undang-undang Otonomi Barunya Tetapi Landasan Untuk Menatanya Itu Menjadi Belum Ada Karena Undang-undang Penyelenggaran Pemilu Kita Menguncinya Belum Lagi Yang sudah Kita Diskusikan Siapa Yang Menatanya Katakanlah Ya Sudah Menatanya Tetap Karena Keliatannya DPR Maunya Mereka Sendiri Pemerintah Mendukung Gak ada masalah Katanya Pasal-pasalnya Nah Menurut Mbak Ninis Dalam Menata Di Daerah-daerah Baru ini Itu Apa Saja Proses Seperti apa Yang Seharusnya Dipunyai Atau Dilakukan Oleh Penyelenggara Pemilu Kita Ya Karena Tadi Kita Belum Ada Kan Ada Pertanyaan Tadi Masing-masing Minimal Dapat Tiga Kursi Nah Tiga Kursi Ini Kan Mau Dari Mana Juga Belum Ketemu Jawabannya Apakah 575 Plus 9 Gitu Ya Kalau Sama IKN Mungkin Jadinya Plus 12 Atau Ya Tetap 575 Kursi DPR RI Kita Gitu Nah Apa Ya KPU Sampai Sekarang Kalau KPU Ditanya Ya Kami Tetap Apa Ya Berpacu Pada Undang-Undang Yang Lama Karena Ini Belum Apa Mau Nunggu Perpu Tapi Perpunya Sampai Sekarang Kan Juga Belum Ada Jadi Konsentrasi KPU Hanya Untuk Penataan Daerah Pemilihan Anggota Kabupaten Kota Saja Nah Itu Sendiri Itu Prosesnya Seperti Apa Seharusnya Recording Stop Kalau Kabupaten Kota Kan Di Apa Di Undang-Undang Kan Sudah Ada Tadi Rentang Ya Pak Hadar Misalnya Jumlah Penduduk Sekian Recording In Progress Kalau Kabupaten Kota Kan Ya Kabupaten Kotanya Kan Sudah Ada Ya Di Provinsi Baru Itu Sudah Ada Nah Lalu Kemudian Baru Dibagi Menjadi Daerah Pemilihannya Kan Daerah Pemilihannya Nah Dalam Apa Dalam Mengalokasikan Tiga Daerah Pemilihan Yang Nanti Kemudian Di Apa Yang Memutuskan Kan Yang Di Atasnya Dibawa Ke Provinsi Lalu Kemudian KRI Ditetapkan Di KPURI Dan Di Dalamnya Di Dalam Proses Itu Ada Proses Uji Publik Mengundang Nah Itu Sudah Sudah Punya Jawaban Kita Untuk Kabupaten Kotanya Tapi Untuk Provinsi Barunya Lalu DPR Itu Yang Kita Belum Punya Jawabannya Sampai Sekarang Tadi Misalnya Mau Ngambil Dari Mana Tiga Kursi Ini Kalau Kemudian Kita Ambil Dari Provinsi Induk Masing-masing Tiga Provinsi Induk Tinggal Satu Artinya Berarti Pasal Yang Sekurang Kurang Tidak Tidak Terpenuhi Tapi Gimana Kalau Ngambil Daerah Lain Provinsi Yang Kelebihan Kursi Bisa Gak Masalahnya Provinsi Lain Sudah Terkunci Di Lampiran Oh Lampiran Dirubah Tanpa Nambah Kursi Karena Masyarakat Disini Lebih setuju Nggak Nambah Kira-kira Bikin Pilihan Yang Paling Rasional Mana Mengambil Dari Daerah Lain Menambah Alokasi Kursi Atau Apanya Kalau Pilihan Rasional Saya Kira Perlu Perubahan Tinggal Perubahannya Itu Mau Terbatas Atau Hanya Lewat Perku Kan Ini Yang Selalu Menjadi Pertanyaan Berarti Kalau Terbatas Hanya Untuk Beberapa Daerah Otonom Baru Nah Soal IKN Itu Juga Menjadi Pertanyaannya Begini Apakah Sampai Dengan 2024 Itu Ibu Kota Negara Nusantara Harus Sudah Diberi Misalnya Representasi Untuk Perwakilan Kalau Misalnya Untuk Pengawasannya Itu Di Dalam Konstruksi Undang Undang IKN Itu Kan Diserahkan Ke DPR Otorita Itu Nanti Akan Segeraja Dengan Menteri Dan Akan Mempertanggungjawabkan Seluruh Proses Pemerintahan Legalitasnya Dan sebagainya Itu Ke DPR Oleh Karena Itu Mungkin Yang DPR Diprovinsinya Atau Yang Ini Bisa Ditunda Sehingga Konsentrasi Ke Yang Lain Ini Agak Unik Yang Lain Ingin Ditambah Tambah Dibikin Segera Yang Ditunda Karena Representasi Dia Nanti Diwakili Oleh Daerah Pemilihan Yang Lama Jadi Dia Masih Tercakup Karena Secara Operasional Ini Kan Belum Sampai 2024 Misalnya Sudah Langsung Operasional Ibu Kotanya Di Sana Atau Masih 50-50 Dengan Jakarta Atau Seperti Ini Kan Kita Belum Clear Ya Desainnya Jadi Mungkin Memang Ada Baiknya Untuk Yang IKN Dipikirkan Alternatif Lain Tetapi Yang Untuk Yang Baru Ini Yang Jadi Masalah Karena Dia Harus Memulai Ketentuan Undang Berarti Kemungkinannya Nambah Kalau Nambah Berarti Cuman Dua Kursi Dan Itu Harus Dalam Pemilu Sekarang Ya Harus Dalam Pemilu Sekarang Gak Bisa Nah Untuk DPRD Nya Untuk DPRD Nya Mungkin Juga Tinggal Diberi Kalau DPRD Kan Gak Terlalu Susah Karena Gak Akan Mengambil Nilayah Manapun Pasti Akan Diberi Sesuai Rentang Waktu Range Dari Jumlah Penduduk Tapi Kan Tetap Harus Ada Payung Hukum Siapa Yang Mengerjakan Apakah KPU Ataukah Langsung Ditetapkan Oleh Komisi Dua Atau Oleh DPR Di Dalam Lampiran Perubahan Atau Seperti Apa Kalau Harus Ada Payung Hukum Baru Kapan Payung Hukum Ini Harus Selesai Pemerintah Targetnya Oktober Ini Perpu Itu Keluar Penyusunan Dapil Sudah Mulai Ada Melampau Itu Tahapan Pemilunya Bisa Kacau Sebetulnya Kita Punya Pengalaman Ketika Kaltim Mekar Menjadi Kaltara Itu kan Tidak Terburu Buru Sebetulnya Kan Kalau Saya Tidak Salah Mekarnya 2012 Tapi 2014 Kan Tidak Belum Ikut Kaltara Baru Ikut Pemilu 2019 Nah Sementara Di Undang-Undang DOB Sudah Ikut Pemilu Tahun 2024 Walaupun Kalau Perpu Kan Setara Dengan Undang-Undang Masalah Itu Bisa Dibuat Ditunda Kepemilu Berikutnya Kira-kira Begitu Kan Nah Apa Ya tadi ya Pak Asim Menyampaikan Ini jadinya Mau Perpu Atau mau Revisi Terbatas Gitu ya Kalau Revisi Terbatas Kan Kekhawatiran Banyak Orang Ketika Ini Dibuka Pintu Revisi Dirombak Semua Gitu ya Banyak Yang Akan Diganti Iya Karena Definisi Terbatas Nanti Macem-macem Masing-masing Punya Definisi Nah Kalau Perpu Apa Ya Memang Kalau Perpu Kan Ruang Partisipasi Publiknya Apa Untuk Berikan Masukan Misalnya Mungkin Lebih Terbatas Tapi Ya Tadi Jangka Waktunya Mau Sampai Kapan Mengeluarkan Perpu Ini Nah Tadi Satu Mas Hadar Yang disampaikan Mas Hadar Tadi Mungkin Juga Ketika Nanti Ada Sidang Mahkamah Konstitusi Mungkin Mbak Nelis Juga bisa Menjadikan Argumentasi Supaya Penataan Dapil Itu Kalau Belajar Dari Binas Magna Dari Lain Kan Ada Institusi Lain Yang Memang Independen Dan Betul Melakukan Kajian Secara Komprehensif Saya Kira Itu Juga Bisa Menjadi Pilihannya Yang Hasilnya Itu Bisa Menjadi Dasar Atau Kewajiban Menjadi Dasar Bagi DPR Maupun KPU Kalau Menyusun Penataan Daerah Pemilihan Saya Tidak Takut Kita Kebanyakan Institusi Karena Begini Mas Hadar Kalau Diserahkan Ke KPU Masalahnya Apakah KPU Menjalankan Fungsi Pengkajian Yang Serius Seperti Itu Ini kan Diskusi Jadi Perlu Juga Didukung Kalau Memang Diserahkan KPU Ketika Masa Tidak Menjalankan Tahapan Itu Mereka Bisa Konsentrasi Ini Adalah Prioritas Untuk Penataan Daerah Supaya KPU Sudah Punya Data Ini Yang Saya Kira Perlu Ada Tanya Opsi Kira-kira Mana Yang Memungkinkan Yang Paling Efektif Supaya Evidennya Ada Dulu Kami Punya Leadbank Untuk Meneliti Yang Begitu Sekarang Leadbank Sudah Jadi Brin Mbak Ninis Ata Mas Asim Kan Mbak Ninis Tadi Sampaikan Dalam Beberapa Kesempatan Pernah Bertemu Dengan Pemerintah Dan DPR Kalau Pemerintah Tadi Dalam Keterangan Di Persidangan Mengatakan Yang ini Masih bisa Dipakai Kalau Di Parlemen Fraksi Fraksi Atau Partai Partai Sudah Memberikan Pandangan Apakah Pandangan Di Simulasinya Simulasinya Masing Masing Pak Arief Jadi Kalau Ini Nanti Dapat Kursinya Berapa Namanya Undang Pemilu Bisa Dibilang Partai Ini Hidup Matinya Apapun Variable Yang Dipilih Sangat Berpengaruh Ke Jumlah Kursinya Mereka Jadi Secara Prinsip Mungkin Diterima Tapi Ketika Mungkin Dengan Daerah Pemilihan Yang Ada Sekarang Mungkin Nyaman Bagi Anggota DPR Memastikan Nanti Bisa Terpilih Lagi Jadi Memang Ada Perhitungan Itu Mungkin Simulasi Perhitungan Itu Yang Mereka Sudah Pegang Sehingga Kalaupun Ada Yang Mau Diubah Mereka Yang Mereka Dapat Kursi Nanti Yang Partai Sebelah Sini Kepingginya Dapil Yang Ini Diubah Yang Sini Maunya Yang Sana Jadi Memang Makin Relevan Kalau Ini Penataan Dapil Itu Diberikan Kepada Institusi Atau Lembaga Yang Independen Ya Saya Kira Relevansinya Ada Apalagi Tadi Disebutkan Oleh Mas Hadar Dan Juga Mbak Ninis Penataan Daerah Pemilihan Itu Kan Bukan Semata Mata Karena Hanya Ada 7 Prinsip Itu Tetapi Karena Juga Ada Dinamika Jumlah Penduduk Yang Berubah Jumlah Pemilihan Yang Berubah Kalau Dikunci Jadi Lampiran Dan Tiba-tiba Di Tengah Perjalanan Lalu Undang-Undang Pemilih Itu Tidak Disesuaikan Ini Kan Jadi Semacam Tanda Petik Itu Ada Masalah Kalau Seandainya Itu Tidak Menjadi Lampiran Tapi Dia Menjadi Kewenangan Dari Katakanlah Komisi Pemilihan Umum Melakukan Penataan Setiap 5 Tahun Sekali Berdasarkan Faktor Faktor Yang Memang Perlu Dipertimbangkan Jumlah Penduduk Kemudian Juga Soal-soal Yang lain Yang terkait Dengan 7 Prinsip Di dalam Penataan Itu Saya kira Jauh akan Lebih mudah Orang Tidak Perlu Memikirkan Bagaimana Merubahnya Dulu Karena Kalau Menjadi Lampiran Undang-undang Itu Pasti Menjadi Bagian Yang Utuh Dari Undang-undang Itu Tetapi Kalau Dia Tidak Menjadi Lampiran Tapi Hanya Ada Dalam Satu Pasal Dilarakan Atau Dilaksanakan Oleh TAPU Itu Jauh Lebih Mudah Kita Tidak Tersandra Dan Ini Pun Menurut Pengetahuan Saya Ini Satu-satunya Juga Model Dimana Dapil-dapil Menjadi Lampiran Mudah-mudah Itu Salah Satu Perkembangan Yang Saya kira Penting Argumentasi Lain Saya kira Kita Sudah Punya Pengalaman 99 Dan 2004 Itu Dapil Penataknya Dilakukan Oleh KPU Itu Pengalaman Historis Yang Pertama Pengalaman Historis Yang Kedua KPU Tuh Juga Diberikan Keonangan Meskipun Terbatas Hanya Untuk Menata Dapil Kabupaten Kota Artinya Sebenarnya Dari Sisi Kapasiti Dari Sisi Pengetahuan Dari Sisi Pengalaman Mereka Punya Lalu Pertanya Kenapa Kok Enggak Boleh Yang Provinsi Dan Enggak Boleh Yang DPR Saya Kira Itu Bisa Menjadi Argumentasi Kalau Gitu Yang Saya Tanya Kan Tadi Ada Pendapilan Yang Tidak Tepat Tidak Sesuai Itu Terjadi Di Pendapilan Untuk DPRRI DPRD Provinsi Atau DPRD Kabupaten Kota Kesalahan Itu Terjadi Di Di Berbagai Level Contohnya Saja Yang Tidak Jauh Jabar Tiga Itu DPRD Maksud Saya Saya Mengatakan Begini Bisa Enggak Kemudian Kita Simpulkan Oh Kalau Kewenangan Itu Ada Di Sini Ini Lebih Banyak Tidak Tepatnya Saya Tidak Mengatakan Salah Setidaknya Tidak Sempurna Itu Kalau Ditata Kewenangan Itu Diberikan Kepada Siapa Kalau Diberikan Kepada Siapa Itu Kesalahan Itu Sangat Minimal Bisa Disimpulkan Begitu Setidaknya Ketika Diserahkan Ke Lembaga Independen Bias Itu Menjadi Minimal Karena Tidak Hanya Di DPRD Provinsi Ada Daerah Yang Loncat Bahkan Di DKI Jakarta Kalimantan Juga Ada Untuk Level Provinsi Yang Loncat Loncat Itu Terjadi Karena Lampirannya Ada Di Undang Undang Tapi Kan Kita Selama Ini Tidak Pernah Tahu Kenapa Bentuknya Seperti Itu Kenapa Bogor Digabung Sianjur Atau Misalnya Setidaknya Pertanyaan Dasar Basis Data Kependudukan Yang Dipakai Yang Mana Untuk Membuat Lampiran Undang Undang Itu Juga Tidak Disampaikan Ke Publik Dan Ini Saya Kira Pelajarannya Pelajaran Bagi Para Pembuat Undang Undang Kalau Mengasumsikan Undang Undang Pemilu Artinya Kalau Lampiran Tiga Untuk Dapil DPR Dan Lampiran Empat Untuk Provinsi Itu Artinya Mereka Membayangkan Atau Mengasumsikan Setiap Lima Tahun Harus Direvisi Undang Pemilu Tapi Dengan Kejadian Sekarang Ternyata Tidak Direvisi Malah Timbul Banyak Masalah Khususnya Untuk Pembaharuan Pendataan Tata Kelola Dapilnya Itu Sendiri Dan Ini Memusingkan Karena Harus Ada PERPU Dan Sebagainya Tapi Kalau Tiap Lima Tahun Undang Direvisi Penyelenggara Pemilunya Pusing Juga Karena Kebiasaan Kita Itu Masih Di dalam Proses Reformasi Pemilunya Masih Mengarah Kesana Mengasumsikan Kesana Sehingga Setiap Lima Tahun Itu Harus Dilakukan Revisi Nah Dengan Kita Tahu Tahu Perkembangan Sekarang Kita harus Membayangkan Kalau Misalnya Skemanya Itu Baru Dua Kali Pemilu Atau Tiga Kali Pemilu Baru Dilakukan Revisi Berarti Apa Yang Perlu Ada Dan Apa Yang Tidak Perlu Ada Disitu Seperti Lampiran Berarti Tidak Perlu Ada Karena Dia Dinamis Artinya Pasal Pasalnya Yang Yang Akan Mengatur Tapi Bentuk Lampiran Yang Sudah Pasti Yang Dari DPR Itu Bisa Diserahkan Ke Penyelang Dara Pemilu Sehingga Tidak Tidak Repot Sebenarnya Ketika Mau Updating Jumlah Kota Kursi Untuk Didapir DPRD Misalnya Kayak Mbak Nini Tadi Sampaikan Harusnya Sudah 100 Untuk Banten Tapi Ternyata Terkunci Di Dalam Lampiran Empat Ketidakadilannya Menjadi Ada Yang Justru Bertentangan Dengan Prinsip Dasar Yang Ada Di Dalam Pasal Jadi Kalau Tidak Ditata Kalau Ada Yang Mengatakan Ini Kita Berjalan Melanggar Undang Itu Benar Saja Karena Misalnya Prinsip Harus Utuh Harus Integral Harus Jadi Satu Itu Kan Terus Berlangsung Tapi Begini Selain Kenapa Ini Harus Bertahan Atau Terus Bisa Bertahan Oke Undang-Undangnya Tidak Berubah Memang Begitu Saja Tapi Saya Duga Ada Yang Menikmati Ini Jadi Begini Kalau Mendengar Diksinya Wader Selalu Menarik Kita Pakai Ini Berkisi Nambung Misalnya Bogor Sama Cianjur Kota Bogor Terus Kita Mau Tata Kita Sambungkan Dengan Sebagian Dari Kira-kira Gitu Biasanya Kalau Nyambung Oke Dalam Hal Ini Tidak Bisa Terjadi Maka Diambil Sebagian Dari Daerah Di sebelah Kira-kira Begitu Itu Saya Duga Ada Yang Bisa Rugi Nanti Repot Kerja Lagi Gitu Karena Tadinya Sekonstituen Saya Di sana Sudah Dibangun 5 tahun Itu Begitu Tidak Kira-kira Misalnya Di Bogor Ada Orang-orang Yang Populer Juga Anggota DPR RI Gita Ada Pak Siapa Ini Sekjen Pan Pak Eko Separno Eko Separno Kemudian Pak Hasan Dari Demokrat Misalnya Jadi Beliau-beliau Ini Bisa Kerepotan Gira-gira Gitu Itu Bagaimana Menurut Analisa Politiknya Begitu Ini Memang Satu Pekerjaan Rumah Dari Sistem Proporsional Terbuka Sistem Proporsional Terbuka Itu Yang Bekerja Itu Sebenarnya Kalon Bukan Partai Partai Itu Lebih Banyak Menjadi Event Organizer Sebenarnya Kalau Misalnya Daerah Pemilihan Itu Yang Bekerja Partai Itu Jauh Lebih Enak Karena Dia Basisnya Adalah Kedekatan Partai Dengan Konstituen Atau Dengan Anggota Atau Dengan Pemilik Tapi Ketika Diserahkan Bahwa Yang Bekerja Itu Calon Individu Maka Perubahan Daerah Pemilihan Selalu Akan Menjadi Problem Termasuk Kalau Mau Dipindah Dipindah Pindah Saja Itu Harus Nyari Konstituen Baru Karena Partai Tidak Mencoba Membangun Konstituen Jadi Yang duluan Resisten Itu Adalah Para Calon Yang Sebatian Juga Ada Di Parlemen Dia Sudah Membangun Konstituen Sekian Lama Artinya Berkesinambungan Tadi Di Papua Misalnya Itu Kan Ada Sepuluh Kursi Sekarang Menjadi Empat Provinsi Tadi Kita Sudah Hitung Kita Sudah Hitung Satu Satu Nasdem Itu Tiga 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 Kursi Kursi Betul Kalau Di Belah Belah Nasdem Kawatir Nanti Dapat Kursinya Tiga Bertahan Atau Nambah Justru Jadi Kalau Misalnya Kompetisi Daerah Daerah Kompetisi 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 Kompetitif Atau Semakin Tidak Kalau Dari Bayangan Saya Kalau Dari Sepuluh Menjadi Empat Atau Menjadi Tiga Kalau Misalnya Dulu Papua Induk Yang Induk Ini Sepuluh 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 Berarti Relatif Longgar Kemudian Dijadikan Misalnya Nanti Empat Kursinya Tentu Kompetisinya Akan Semakin Berat Jadi Peluang Untuk Beberapa Partai Tidak Dapat Di Sini Juga Tidak Dapat Di Yang Baru Yang Tiga Lagi Yang Baru Juga Mungkin Karena Kompetisinya Semakin Kecil Wilayah Kompetisinya Makin Kecil Kemudian Ya Mungkin BPP Nya Juga Tidak Se Tinggi Sebelumnya Juga Tapi Kalau Di Dalam Divisor Penghitungan Dengan Cara Divisor Semakin Rentangnya Semakin Kecil Kursinya Daerah Pemilianya Semakin Kecil Angka Terserubung Untuk Membeli Kursi Semakin Tinggi Ini Hitungan Politik Sangat Kenceng Kita Menjadi Maklum Kenapa Kemudian Memang Ini Dipegang Di DPR RI Bukan Di KPU Padahal Seharusnya Dalam Menata Dapil Hitung-hitungan Seperti ini Gak usah Di Perhatikan Dan itu Hanya bisa Dilakukan oleh Lembaga Yang Mandiri Betul Enggak Begitu Mbak Ninis Jadi Saya sepakat Pak Hadar Sebetulnya Undang-Undang 7 2017 Ada Prinsip Pasar 185 Prinsip Pembentukan Daerah Penataan Daerah Pemilihan Yang Waktu itu Dari PKPU Zaman Pak Hadar Dan Pak Arief Karena Waktu itu KPU Punya Keunangan Untuk Menata Provinsi Dan Kabupaten Kota Lalu Kemudian Diadopsi Di Undang-Undang Tapi Masalahnya Produk Lampirannya Tidak Sesuai Dengan Prinsip Yang Justru Diatur Di Undang-Undang Itu Tadi Saya Makhlum Maklum Makhlum 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 Yang Mengatakan Ini Bertentangan Dengan Undang-Undang Sendiri Karena Tidak Sesuai Dengan Prinsip Tadi Jadi Cukup Banyak Mas Arief Masalah Pihak Termasuk Peran Teman-teman NGO CSO Masyarakat Secara Umum Kira-kira Apa yang Harus Dikerjakan Oleh Masyarakat Umum Ini Untuk Ikut Berpartisipasi Agar Pemilu Kita Dari Tahun Ketahun Semakin Baik Termasuk Salah Satunya Aspek Penataan Dapil Dan Alokasi Kursi Kalau Dari Sisi Pemilih Saya Kira Pemilih Ini Yang Paling Berat Adalah Soal Pendidikan Pendidikan Politiknya Karena Terus Terang Yang Tadi Daerah Pemilihan Yang Bertumpuk Ada Tingkat Kabupaten Kota Provinsi DPR DPD Dan Presiden Itu Sebenarnya Menimbulkan Kebingungan Bagi Pemilih Untuk Menentukan Sehingga Kalau Kita Bisa Lihat Misalnya Ada Gejala Misalnya Pemilih Itu Membagi-bagi Pilihan Ada Juga Mas Arief Dan Pak Ada Jadi Yang DPRD Kabupaten Diserahkan Kemana Provinsi Diserahkan Kemana DPR Diserahkan Mana Presiden Kemana Tidak 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 Linier Jadi Bisa Siksas Karena Ada Kebingungan Sebenarnya Dengan Bertumpuk Tumpuk Daerah Pemilihan Yang Kemudian Tidak Tidak Saling Terkoordinasi Sebenarnya Jadi Pendidikan Politik Menjadi Penting Kalau Kita Ingin Melibatkan Mereka Agar Tujuan Adanya Daerah Pemilihan Itu Terpenuhi Karena Begini Daerah Pemilihan Itu Kan Sebenarnya Juga Didorong Sebagai Instrumen Agar Para Wakil Rakyat Itu Bukan Semata-mata Merepresentasikan Mewakili Tapi Juga Ada Pertanggungjawab Ada Tanggung Bugat Tapi Selama Ini Dengan Pemilihnya Reses Kesana Kemudian Bisa Mempertanggungjawab Apa Yang Ini Karena Itu Yang Mungkin Di Kedepan Juga Perlu Didorong Bahwa Penataan Daerah Pemilihan Bukan Semata-mata Persoalan Matematika Pemilihan Siapa Menang Siapa Kala Representasi Seperti Apa Tetapi Juga Ada Keterhubungan Antara Yang Mewakili Dan Diwakili Antara Wakil Dengan Yang Diwakili Selama Ini Kalau Tidak Muncul Ya Bisa Jadi Daerah Pemilihan Itu Menjadi Hanya Dalam Tanda Petrik Menjadi Semacam Arena Transaksi Yang Soal Transaksinya Bentuknya Apa Mau Kekeluargaan Mau Politik Uang Mau Model Yang lain Ya Kita Tidak Jangan Hanya Ini Apa Bekerja Calon-calon Masa Dari Individual Yang Disuruh Pakai Menjadi Event Organizer Gimana Pandangan Mbak Nini Setidak Di awal Saya ingat Representativeness Itu Maknanya Keterwakilan Dari Konstituen Para Pemilih Gimana Mbak Nini Sambahkan Apa Ini Tadi Ini Bukan Sebenar Arena Kompetisi Ini Arena Apa Representasi Mewakili Orang Mewakili Konstituen Dengan Wakilnya Dan Memang Selama Ini Dianggap Terlalu Teknis Ini Kerjaannya KPU Sehingga Diskusi Yang Lebih Esensial Kalau Kita Bicara Demokrasi Representasi Esensial Ini Jarang Sekali Didiskusikan Sehingga Tadi Orang Taken For Granted Kenapa Dapilnya Ini Sudah Terima Aja Apa Itu Yang Menurut Perlu Di Ditingkatkan Lagi Diskusi Mudah-mudahan Channel Youtube Ini Bisa Disaksikan Banyak Orang Berkat Kehadiran Ban Minis Dan Mas Asim Kira-kira Begitu Gimana Mas Narif Kita Sekali lagi Pak Dan Saya Berharap KPU Tidak Ragu Ini bisa Diserahkan Ke KPU Karena Di pengalaman Ruang Tahapan Itu kan Ada Jadi Apalagi Tadi Waktu Untuk Daftaran Calek Kan Masih April Dan Ruang Dan Kapasitas KPU Mampu Untuk Melakukan Betul Dan Teknologi Informasi Itu Sebetulnya Banyak Tersedia Untuk Bisa Digunakan Sehingga Bisa Bekerja Dengan Cepat Ibu Kota Kemudian Ada Ibu Kota Baru Ini Kan Kita Tau Bahwa Ibu Kota Inilah Wakil Atau Bukan Wakil Pemilih Luar Negeri Itu Dihitung Suaranya Nanti Dengan Ibu Kota Baru Apa Juga Nanti Suara Luar Negerinya Digabungkan Di Ibu Kota Baru Atau Tetap Disini Jakarta Dua Saya Disana Pemili Jakarta Dua Yang Pemili Luar Negeri Jakarta Selatan Pusat Pusat Dan Selatan Ya Ini Memang Memang Selalu Jadi PR Karena Itu Misalnya Ada Yang Mengusulkan Apa Tidak Sebaiknya Yang Pemilih Dijadikan Daerah Tersendiri Oh ya Tersendiri Supaya Tidak Tergantung Jumlahnya Pemilih Hampir Dua juta Lebih Dua juta Lebih Itu Sudah Hampir Mirip Dengan Beberapa Provinsi Di Luar Jawa Saya Kira Dan Permintaan Pertanggung jawabannya Juga Jauh lebih Penting Karena Bagaimanapun Kalau Dicampur Di Jakarta Pusat Agak Rumit Dan Ada Karakter Tersendiri Kan Yang Perlu Diperjuangkan Kan Ada Karakter Ada Perbedaan Kepentingan Disana Banyak Juga Urban Orang Orang Yang Berkerja Resesnya Resesnya Kesana Lebih Enak Datang Ke Kelima Benua Disebar Nanti Ada Beberapa Saya Kira Kalau Punya Sepuluh Ya Bisa Dua Dua Kembali Kepertanyaan Tadi Gimana Bertahannya Alternatif Seperti Itu Kalau Kemudian Nanti IKN Belum Ini Dan Masih IKN Belum Beroperasi Dan Ibu Masih Masih Di DKI Ya Alternatif Tetap Ditaruh DKI Tapi Tidak Boleh Berkesinambungan Harus Harus Tetap Dipikirkan Saya Kira Perlu Dipikirkan Saya Pribadi Lebih Setuju Dijadikan Daerah Pemilihan Sendiri Karena Jauh Lebih Mudah Mengaturnya Dibandingkan Nanti Digabung Orang Orang Berin Akan Pindah Ke IKN Belum Belum Kayaknya Berin Jadi Yang Pertama Oh Gak Juga Saya Kira Waktu Juga Mas Harus Bagaimana Kita Pak Adar Pak Simban Inis Terima Kasih Banyak Teman Teman Media Yang Bergabung Di Dalam Zoom Kita Tribuners Teman Pemilih NetGrid Dapil Dan Alokasi Kursi DPRRI Yang Sekarang Diterapkan Di Undang-Undang 7 2017 Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan Prinsip Yang Ditentukan Di Dalam Undang-Undang Itu Sendiri Perlu Dilakukan Penataan Dapil Dan Alokasi Kursi Untuk Penyelenggaraan Pemilu 2024 Termasuk Di 4 Daerah Otonomi Baru Dan Ibu Kota Mesantara Agar Sesuai Dengan Prinsip Prinsip Pembentukan Dalam Dapil Yang Diatur Dalam Undang-Undang Pemilu Alokasi Kursi Dan Daerah Pemilihan Kewenangannya Bukan Sepenuhnya Atau Tidak Memelulu Hanya Dimiliki Oleh Partai Politik Siapapun Yang Berwenang Menata Dan Menetapkan Dapil Nanti Partisipasi Publik Adalah Sebuah Keharusan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima